BANJIR BANDANG Bersama Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum di Kampung Celowa, Desa Sukamukti, Kecamatan Sukawening adalah area paling parah terdampak banjir bandang. Saat ini pemerintah Kabupaten Garut segera mengambil langkah tanggap darurat bencana selama 7 hari ke depan untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi di dua kecamatan ini. Bencana banjir bandang ini berdampak pada 307 rumah dari Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah. Sejumlah rumah terdata mengalami kerusakan berat, beberapa rumah dilaporkan rusak ringan ketika banjir bandang menerjang pada Sabtu kemarin. UU Ruzanul Ulum mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan sigap merespon terhadap situasi dan kondisi masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut yang saat ini terdampak banjir bandang. Sebagai tindak tanggap darurat pertama, Pemprov Jabar akan terlebih dahulu membersihkan material pasca banjir dengan dilakukan pengerukan sungai ataupun solakan kecil, agar meminimalisir terjadinya bencana banjir susulan. Terima kasih telah menonton!